PEMUTIH PAKAIAN Efeknya bila dikonsumsi akan merusak sistem pernafasan, merusak sel darah, dan efek lainnya yang membahayakan tubuh. Cumi memang salah satu makanan laut yang tidak tahan lama serta mudah busuk jika disimpan dalam suhu kamar. Inilah yang menjadi alasan bagi pedagang nakal untuk membumbuhkan beberapa bahan kimia berbahaya untuk mengawetkan cumi. Sedangkan untuk zat pewarna tekstil yang digunakan pada kerang mengandung unsur Rodamin B. Rodamin biasanya kan dipakai untuk tekstil, pewarna tekstil, untuk pewarna pakaian, kosmetik, seperti itu. Cuma memang banyak salah gunakan jadi pewarna makanan karena harganya mungkin yang relatif lebih murah. Bahayanya memang terutama yang kita tahu ya kanker. Kanker, itu kalau Rodamin itu bisa kemana saja, bisa ke ginjal, bisa ke paru, bisa ke jantung. Bahayanya biar kemana-mana, itu. Klorodamin. Klorodamin itu sendiri sebenarnya itu seperti saat pemutih. Jadi biasanya di kertas, di pembalut wanita, atau di bek, di teh. Teh culup itu biasanya suka ada di situ ya. Itu bahayanya memang terutama kalau klorodamin itu ke hati. Memang kalau kecuali jangka pendek sih belum terlalu kelihatan ya. Kalau untuk jangka panjangnya ya tergantung memang organ yang terkena. Biasanya ya kanker ya, biasanya daya tahan tubuh mungkin turun, bikin kurus orangnya. Ciri makanan yang mengandung zat pewarna tekstil ini biasanya warnanya mengkilap. Lihatlah perbedaan kerang asli dan kerang yang sudah diberi warna. Kerang yang tak diberi warna terlihat pucat. Sedangkan kerang yang sudah berpewarna terlihat lebih menarik. Namun tentu berbahaya. Kalau kayak rodamin gitu kan merahnya tuh lebih kerang gitu ya dibandingin itu. Ya itu hati-hati lah kalau lihat warnanya udah beda. Seperti warna alami itu. Terus mungkin kalau kita memang kita pegang itu kenyalannya memang beda. Kalau misalnya kalau dikerang-kerang gitu ya. Dia lebih kenyalannya lebih keras gitu kalau kita pegang. Kalau rodamin biasanya memang suka banyak dipakai di kerang-kerang, ya sifu-sifu gitu kan ikan-ikan juga suka dipakai untuk rodamin. Adanya praktek kecurangan terhadap hasil penjualan makanan laut ini memberi arti. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pendagang hasil laut. Namun karena kelihayaan oknum nakal, praktek ini kerap terjadi. Meski makanan laut busuk banyak beredar di pasaran, bukan berarti kita menghindar dari keuntungan memakan makanan laut. Maka bagi Anda spesial pecinta kuliner makanan laut, wajib memahami pemilihan, pengolahan, dan cara mengonsumsinya. Kesehatan sangat mahal harganya. Itu sebabnya sebagai konsumen kita harus jeli dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Ada sejumlah tips yang bisa kami berikan kepada Anda. Sebelum membeli, pelajari dulu cara memilih makanan laut dengan benar, agar makanan sehat ini tidak menjadi pemerang yang justru membahayakan kesehatan. Belilah di tempat yang terpercaya. Penjual yang paham akan menyimpan makanan laut di suhu dingin antara 0 hingga 80 derajat Celcius. Periksa kualitas dan kebersihannya. Makanan laut yang segar akan terlihat bersih dan bebas dari serangga. Untuk ikan dan cumi yang baik, biasanya tidak mengeluarkan bau yang tajam. Warna ikan dan cumi juga masih tampak cerah dan yang tak kalah pentingnya adalah kepadatan dari daging. Karena daging ikan atau cumi yang baik jika ditekan tak akan berubah bentuk. Agar kandungan seafood tidak berubah, faktor penyimpanan juga tidak kalah pentingnya. Untuk cumi dan kerang sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran sebelum ditempatkan di lemari pendingin. Jika sudah melebihi 2 hingga 3 hari, rendam di air panas kemudian simpan kembali di lemari pendingin. Untuk cumi sendiri dia harus dibersihkan, benar-benar bersih. Pastiin cumi itu bersih, setelah itu disimpan di dalam freezer. Untuk kerang sendiri lebih bagus lagi kerang itu direbus setengah matang. Setelah direbus setengah matang, didinginkan, setelah itu masukin ke freezer juga. Itu untuk penyimpanan lebih lama dan tidak akan rusak. Itu sebenarnya kalau penyimpanannya dengan baik dan benar, seperti yang saya sebutkan, itu bisa bertahan 1-2 bulan. Untuk kerang sendiri tidak lama, karena kerang sendiri beda dengan cumi. Kerang sendiri bisa tahan sekitar 2-3 hari saja. Setelah mendapatkan bahan seafood yang baik, Anda dapat mengolah cumi dan kerang menjadi berbagai macam jenis menu. Untuk cumi dan kerang bisa disajikan dengan dibakar atau dibuat menjadi cumi saus tiram. Agar mendapatkan gizi dan protein yang maksimal dari seafood, ada baiknya tidak terlalu sering digoreng dan konsumen bisa memodifikasinya dengan dibakar ataupun dijadikan pepes. Kalau untuk cumi sendiri, sebenarnya banyak bisa diolah berbagai macam menu. Contohnya, orang mungkin sudah banyak tahu, kayak cumi kalamari, cumi saus tiram, cumi saus padang, atau cumi tau copete. Itu lebih enak lagi kalau seafood itu bisa mengolah makanan dari cumi sendiri, bisa dibikin cumi tau copete. Itu bisa dibikin menu spesial. Seafood merupakan sumber protein yang bermanfaat sebagai pemasok energi di tubuh. Maka pastikan, hanya produk dan kualitas terbaik yang dikonsumsi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.